Om Swastiastu, Salam olahraga, Jaya, Jaya, Jaya Perkenalkan nama saya Cokorda Gede Bagus, mulai dari Cakarang Kelasa, nomor Rapsen 7 dari kelas 11 Mipas 1 Dalam video kali ini saya akan membahas secara ringkas mengenai permainan softball Jadi, apa yang selama ini disebut sebagai softball? Nah, softball ini pada dasarnya merupakan permainan bola yang dimainkan oleh 2 buah regu Yang mana masing-masing regunya terdiri dari 9 orang Dan permainan softball ini merupakan perkembangan daripada permainan baseball Atau yang akrab juga disampaikan dengan hardball Namun bagaimana ceritanya permainan softball ini bisa sampai menluas ke seluruh penjuru dunia sampai ke Indonesia Jadi, permainan softball ini awalnya diciptakan di sebuah gedung yang bernama Paragate Boat Club Di Buta Chicago, Amerika Serikat Oleh seorang reporter yang bernama George Hancock Yang kita kenal sebagai penemu softball hingga saat ini Jadi, permainan softball ini singkatnya menyebar luas dengan sangat mudah di dunia Amerika Lantaran berbagai macam bentuk fleksibilitas yang ditaparkan olehnya Seperti bisa dimainkan oleh kaum pria maupun wanita Oleh segala bentuk usia Dan juga bisa dimainkan indoor maupun outdoor Serta tidak memerlukan luas lapangan yang terlalu luas International Softball Federation Yang mana merupakan organisasi yang mengatur segala bentuk peraturan Dan juga mekanisme dalam permainan softball di seluruh dunia Tapi bagaimana caranya permainan softball ini bisa sampai dikenal di Indonesia dan kapan? Nah, jadi permainan softball ini sebenarnya sudah ada dan dimainkan di Indonesia Bahkan sebelum perlang kemerdekaan Namun, hanya saja pada saat itu permainan softball ini belum terlalu diakui di Indonesia Namun, karena sering berjalannya waktu dan juga potensi yang ditawarkan oleh permainan softball yang cukup besar Ditirikanlah sebuah organisasi di Indonesia yang menama Perbasasi Atau Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Untuk dapat bermain permainan softball, ada 4 teknik dasar yang harus kalian kuasai Yang pertama adalah teknik melepar bola Yang kedua adalah teknik memukul bola Yang ketiga adalah teknik menangkap bola Yang keempat adalah teknik sliding Seperti permainan lainnya, permainan softball pun memiliki aturan Berikut adalah beberapa aturan yang penting untuk dihindarkan saat kalian bermain softball Untuk dapat mencapai poin semaksimal mungkin Peraturan yang pertama adalah permainan softball Yakni adalah setiap tim wajib berjumlah tepat 9 orang Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang Peraturan kedua, permainan softball ini akan dipimpin oleh wasit Yang mana dalam setiap base akan ditempatkan 1 orang pembantu masit Atau yang dikenal dengan sebutan umpire Peraturan ketiga, permainan softball ini durasinya tidak diukur oleh waktu Namun akan ditentukan oleh inning Inning ini sendiri artinya adalah 1 kali giliran memukul Dan 1 kali giliran menjaga untuk sebuah tim Dalam permainan softball, terdapat 7 inning Untuk peraturan yang keempat, permainan softball ini Untuk menentukan siapa yang akan memukul dan siapa yang akan menjaga bola Akan dilakukan toss atau undian dengan menggunakan koin Dalam sebuah permainan, peraturan memang sangat penting untuk dipahami dan juga dicermati Namun dalam permainan olahraga, peralatan yang digunakan juga tak kalah penting Dalam permainan softball, berikut adalah alat-alat yang harus kalian gunakan Untuk dapat permainan softball sesuai standar Alat pertama yang kalian butuhkan dalam permainan softball adalah Saru tangan khusus softball atau gloves Yang kedua adalah bola softballnya sendiri Yang ketiga adalah bat atau pemukul Yang keempat adalah body protector Yang kelima adalah helm Yang keenam adalah pitcher plate Dan yang ketujuh adalah home plate Tentu dalam sebuah permainan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah Harus diadakan penilaian Dan berikut adalah sistem penilaian dalam permainan softball Untuk mencetak sebuah run atau skor dalam permainan softball Seorang runner harus mampu melewati semua base secara berurutan dan kembali ke home base Bila runner berhasil melakukan hal ini Maka tim runner tersebut akan memperoleh satu poin Sedangkan seperti yang sudah disebutkan tadi dalam peraturan Permainan softball ini terdiri dari tujuh inning Dan dalam setiap inning Sebuah tim dapat kesempatan untuk memukul sebanyak tiga kali Dan juga mematikan tim lawan sebanyak tiga kali Sekarang saya akan memberi tampilan sekilas mengenai lapangan softball Berikut adalah lapangannya Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini Saya mohon maafin ada kekurangan dan kesalahan kata Maupun kekurangan dalam hal materi Ada kata saya tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om Salam olahraga Jaya 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 J